Intro Halo selamat datang pemirsa dari TV di rumah Apa kabar nih anda hari ini waduh habis liburan panjang ya Semoga liburan panjang anda kemarin menjadi liburan yang menyenangkan bagi semuanya Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani anda Selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat Pemirsa Dunia Sehat, penyakit malaria ini masih menjadi penyakit endemi di dunia Saya punya data nih ya, berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO Tercatat pada tahun 2015 lalu ada sekitar 214 juta orang yang terinfeksi malaria secara global Nah diantaranya di 438 ribu diantaranya tadi itu meninggal dunia Nah sedangkan di negara kita di Indonesia, kasus malaria masih banyak ditemukan Bahkan sekitar 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah yang beresiko terinfeksi malaria Nah diperkaitkan juga sekitar 38 ribu orang ini meninggal per tahun karena malaria berat Nah di episode Dunia Sehat kali ini bertepatan dengan hari malaria sedunia yang dirayakan tanggal 25 April Kita akan bicara nih mengenai bagaimana penyakit malaria dan cara mengatasinya Nanti ada juga yang ingin tanya langsung kepada dokter Bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644 Atau bisa mention di twitter kami di at the eye underscore tv Lalu disertakan hashtagnya tagarduniasehat Nanti kita akan lantangan dokter Tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini Pemirsa Dunia Sehat, penyakit malaria bukan merupakan penyakit baru yang ada di Indonesia Wilayah yang beriklim tropis merupakan tempat endemi penyakit malaria berkembang Sebanyak 80% kasus malaria berasal dari 5 provinsi Antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur Malaria adalah penyakit yang menyebar melalui gigitan nyamuk anopeles yang sudah terinfeksi parasit Nyamuk ini membawa parasit plasmodium dan menggigit orang sekaligus menyebarkannya melalui peradaran darah Sehingga menimbulkan gejala demam, menggigil, berkeringat, muntah-muntah, sakit kepala hingga diare Penyakit ini memiliki dampak lebih buruk jika terjadi pada wanita hamil, bayi, anak kecil dan orang tua Jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, penyakit ini bisa menimbulkan beberapa komplikasi Seperti dehidrasi, anemia parah, gagalnya organ tubuh, bahkan kematian Iya, Pak Melissa tadi sudah lihat sekilas sedikit ya informasinya hari ini kita mau bahas Mengenai penyakit malaria dan bagaimana cara mengatasinya Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini Sekali lagi saya ingatkan nomor telepon interaktifnya ya di 021-290-32644 Atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di at the eye underscore TV Lalu sertakan hashtagnya tagarduniasehat Langsung kita kenalan dengan dokter ya, hari ini sudah hadir di studio bersama dengan saya Dokter Susi Maria SPPD dari Omni Hospital Pulau Mas Halo selamat siang dokter Halo selamat siang Melissa Terima kasih ya sudah hadir dirinya sehat ya Kemarin gimana liburannya dok? Aduh saya di rumah aja Di rumah aja ya? Enggak keluar kota Enggak keluar kota Nah dokter biasanya kan kita tahu penyakit malaria di daerah-daerah bukan di kota besar ya Sebelum kita bahas nih, kita bahas penyakit malaria-nya dulu Penyakit malaria ini penyakit apa sih sebenarnya dokter? Ya, jadi malaria itu sebenarnya adalah suatu penyakit infeksi Yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk gitu Nah parasitnya itu namanya plasmodium Nah nyamuknya yang menularkan itu namanya anopeles Anopeles, jadi dia memang penyakit infeksi ya Infeksi, betul Nah penyebab dari penyakit malaria ini berarti dari si parasitnya itu Hanya dari gigitan nyamuk saja atau seperti apa tuh dokter? Ya memang ternyata siklus hidup plasmodium parasit itu Dia memang harus melewati siklus hidup di manusia Atau dia juga bisa menginfeksi binatang ya Juga siklus hidup di nyamuk Untuk bisa menginfeksi memang harus melalui siklus hidup di nyamuk dulu Jadi memang si parasitnya ini memang siklus hidupnya sendiri di manusia juga dan di nyamuk juga Makanya bisa menular ke manusia dan juga ke hewan berarti ya Iya tapi beda jenis ya beda jenis plasmodiumnya Oke baik Nah kalau si nyamuk anopeles ini dia khusus memang untuk menularkan si penyakit malaria Nyamuknya seperti apa atau dia juga bisa menularin penyakit-penyakit lain tuh dokter? Nah kalau anopeles memang dia faktor kita sebut ya Faktor itu hewan yang menjadi media penularan tapi dia sendiri gak sakit gara-gara parasit tersebut Nah anopeles ini memang khusus untuk parasit plasmodium Jadi memang hanya menularkan penyakit malaria saja Memang hanya penyakit malaria Nyamuknya seperti apa sih nyamuk anopeles ini dokter? Ya mungkin buat kita yang gak biasa untuk melihat, memperhatikan gitu nyamuk sehari-hari itu mungkin agak susah Tapi secara biologis memang bisa dibedakan nih untuk yang ahli rutin menilai nyamuk gitu Jadi dikatakan sayapnya itu sisiknya belang-belang hitam putihnya tersebar merata Kemudian dia pada posisi istirahat Dia posisinya agak nunggi gitu Bokongnya naik ke atas beda sama nyamuk yang lain Kalau posisi yang istirahat dia jajar sama permukaan Kemudian satu lagi di ujung kepalanya kan ada tonjolan Itu tonjolannya panjang-panjang Tapi mungkin bagi kita yang awam memang agak sulit untuk mengidentifikasi Itu anopeles ini Akhirnya aja susah ya apalagi kita meratih dari deket ke mana ya Tapi tadi ada warna hitam putih-hitam putih Berarti mirip sama nyamuk adesa jepti ya dokter? Kalau adesa jepti yang hitam putihnya kan kakinya belang-belang Kalau yang ini sayapnya hitam putih lebih tersebar merata hitam putihnya Tetap aja susah ya melihatnya sebenarnya kalau dari deket ya Nah ini kan kita memang tadi sempat bilang kalau di kota-kota besar kita jarang nih ketemu penyakit malaria Memang penyakit malaria ini banyak di daerah endemis yang seperti apa sih dokter? Ya betul tadi sudah disebutkan juga ya Jadi daerah endemis kalau di Indonesia itu memang Indonesia yang timur Rusat Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Itu yang sangat endemis tingkat penularan malaria nya tinggi Tapi di beberapa daerah lain di Indonesia seperti daerah pedesaan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Dan Nusa Tenggara Barat itu juga sebenarnya masih ada Kasusnya Papua pun tidak banyak Dan beberapa daerah pedesaan di Jawa pun itu juga masih ada Jarang tapi Jarang ya? Berarti tadi di timur dan di pedesaan ini karena memang banyak hutan Atau masih justru mereka hidupnya di udara yang segar atau seperti apa sih dokter? Ya memang tingkat pembangunan kota itu mempengaruhi tumbuh kembangnya nyamuk ya Untuk bisa dia berkembang biak gitu kan Butuh lingkungan yang sesuai untuknya gitu Jadi ternyata dengan pembangunan untuk perkembang biakan nyamuk juga semakin susah ternyata Oh gitu sih nyamuk ini nyamuknya udik ya berarti ya Dia sukanya di kampung ternyata dia gak suka di kota besar Iya Oke jadi selain tadi udara yang lebih bersih Mereka memang hidupnya lebih di hutan begitu Atau asal tidak banyak pembangunan dia juga udah bisa hidup sih dokter? Sebenarnya dia seperti biasa nyamuk itu kan dia butuh media air yang tergenang untuk dia taruh telurnya Jadi sebenarnya itu bisa saja di kota ataupun di desa Tapi memang lebih mungkin terjadi di daerah yang tidak dikembangkan kan Itu banyak air yang tergenang rawa-rawa misalnya Jadi peluang nyamuknya untuk berkembang biak lebih besar Oke kalau tadi itu kan berarti si nyamuknya banyaknya di daerah pedesaan Kemudian kalau si parasitnya sendiri berarti sama juga ya tergantung si nyamuknya Atau sebenarnya di luar si nyamuk itu ada juga si parasitnya dokter? Oh iya sebenarnya nyamuk Anopeles itu ada di seluruh dunia termasuk kita di sini juga ada sebenarnya Cuma di daerah kita sudah berhasil eliminasi malaria Parasit malaria nya yang plasma dium tadi sudah tidak ditemukan di tempat kita karena sudah berhasil di basmi gitu Jadi sekarang mas cuma terpusat di daerah-daerah yang belum berhasil di basmi tadi daerah yang sudah saya sebutkan Jadi berarti bukan ya tidak ada nyamuknya tapi dia sudah tidak membawa si parasitnya tadi Oke baik wah menarik ya nanti kita ngobrol lagi kita aja dah sebentar ya dok ya Bagiannya nanti ingin tanya langsung kepada dokter di sini ya Dokternya cantik hari ini ingin tanya langsung bisa ya telepon kami di 021-290-32644 Atau ditunggu mentionnya di twitter kami di at the eye underscore tv Lalu sertakan hashtagnya tagar dunia sehat Nanti kita akan kembali ya bicara mengenai malaria jangan kemana-mana tetap bersama kami di dunia sehat Anda kembali lagi di dunia sehat pemirsa Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit malaria dan bagaimana kita cara mengatasinya Nanti Anda ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini Bisa hubungi kami di 021-290-32644 Atau ditunggu mentionnya di twitter kami ya bisa langsung lihat di layar kaca Anda Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Suzy Maria SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Omni Hospital Pulau Mas Kita lanjutkan lagi ya dok ya Tadi sudah dibahas mengenai tempat-tempatnya yang banyak nyamuk novelis di mana Ciri fisiknya seperti apa walaupun sulit dilihat ya Tapi katanya si nyamuk ini aktifnya di malam hari ya dokter ya Iya memang sifat nyamuknya ini ternyata dia banyak beraktifitas itu malam hari Jadi sejak matahari terbenam sampai nanti terbit lagi Jadi ketika aktivitasnya tinggi itulah dia mencari mana darah yang dia butuhkan untuk nanti produksi telurnya Mencari mangsanya di malam hari berarti Berarti dia kebalikan sama nyamuk novelis berdarah ya Kalau nyamuk novelis berdarah biasanya siang hari Kalau ini biasanya di malam hari Oke ini lebih gampang deh ya kita ngeliatnya ya daripada diliatin satu-satu Biasanya kalau malam hari dia biasanya itu nyamuk novelisnya lagi aktif Nah biasanya kalau kita bilang malaria ini tadi kan penyakit infeksi Ada berapa jenis malaria ini nggak sih dokter sebenarnya? Oke kalau dari jenis parasit yang menginfeksi Yang menginfeksi manusia itu ada 4 plasmodiumnya Ada yang falsifarum, vivax, ovale, malaria Ada satu lagi yang menginfeksi sebenarnya monyet Tapi juga bisa ditularkan ke manusia itu plasmodium nolesi Itu berdasarkan jenis parasit yang menyebabkan Tapi kalau berdasarkan gejalanya Kita bagi jadi dua, malaria yang ringan Sama malaria yang berat Malaria yang berat itu yang sudah terjadi gangguan fungsi organ yang lain Misalnya orang yang jadi nggak sadar Pensinya turun dan sebagainya Oke, berarti yang ringan sama yang berat ya Tadi kan baru di awal baru dijelaskan ini sebenarnya penyakit infeksi Ini yang terinfeksi seluruh organ tubuh atau seperti apa nih dokter? Sebenarnya parasitnya awal masuk ke tubuh dia ke hati dulu Ke hati selama seminggu atau lebih Kemudian dia baru menyebar ke sel darah merah Jadi semua gejala yang muncul itu adalah akibat infeksi di sel darah merah Nah, dia yang sel darah merah yang terinfeksi oleh parasit plasmodium tadi Kan ikut aliran darah kemana-mana Nah, jenisnya satu yang plasmodium falsifarum itu dia lebih ini ya Dia bisa nempel di dinding mulu darah sehingga menimbulkan sumbatan Jadi itu yang bikin melarianya jadi berat Tadi kalau dia berdiam di hati, kemudian hatinya ini jadi rusak atau menurun fungsinya atau seperti apa tuh dokter? Dia menggunakan sel hati sebagai media dia untuk berkembang biak juga Umumnya nggak ada gejala yang khas saat itu Tapi dia meninggal beberapa jenis plasmodium yang penyebab malaria tadi Itu dia meninggalkan parasit yang dorman istilahnya Dorman itu dia tidur aja di sana nanti suatu waktu dia bisa kambuh lagi Oh, oke Jadi memang kalau parasit begitu ya Rata-rata ya Kalau seperti TB juga gitu ya Dia bisa dorman nanti suatu saat dia bisa bangun lagi ketika imun kita rendah atau seperti apa gitu ya Nah, tadi kan dokter bilang faktornya tadi dari nyamuk kemudian ya Penularannya berarti dari digigit nyamuknya Atau kalau si nyamuknya gigit orangnya malaria terus gigit kita gitu Gigi tertular juga seperti apa Oke Jadi memang media penularannya harus lewat nyamuk dulu Nah, begitu nyamuk yang pertama dia menggigit orang yang sudah terinfeksi malaria Di darahnya sudah, sel-sel darahnya sudah penuh dengan parasit malaria Dia hisap darah itu, nah itu harus diproses dulu Di lambungnya nyamuk Nah, itu butuh waktu sekitar semingguan Sampai nanti dia balik lagi ke lenjar ludah Baru dia siap untuk menginfeksi yang lain ketika dia menggigit orang lain yang masih sehat Jadi, nggak langsung misalnya habis gigit satu orang 10 menit kemudian dia gigit yang lain, itu nggak Nah, kalau Tapi ada cara lain Penularan malaria yang tidak melalui nyamuk Bisa memang Tapi nggak seperti yang misalnya kita batuk pilek flu, influenza misalnya Kita misalnya orang yang punya sakit itu batuk-batuk atau bersihin di ruangan yang sama Orang-orang yang lain bisa tertular kan Kalau malaria nggak seperti itu gitu Bahkan nggak menular dari pelukan Atau hubungan seksual juga nggak Tapi kalau misalnya orang yang punya malaria nih, terinfeksi malaria Kemudian dia menjadi donor darah Dia mendonorkan darahnya ke orang Yang darahnya berisi parasit Ya orang itu bisa langsung tertular Atau misalnya orang yang pakai narkoba suntik menggunakan jarum bersamaan itu bisa Berarti dari darah semuanya ya Sebenarnya lagi ya Kalau transfusi darah atau dari jarum suntiknya kemudian ya Oke dokter, kasus malaria di dunia saat ini seperti apa sih dokter? Malaria itu di beberapa daerah itu sudah berhasil dieliminasi ya Misalnya kayak di Singapura itu nggak ada Di Amerika, di Kanada itu nggak ada Nah paling banyak sebenarnya beban penyakit itu di Afrika Sekitar 80-an persen itu kasus itu dari Afrika Afrikanya daerah Afrika yang tengah lah Jadi di bawahnya Gurun Sahara Di sana malaria-nya justru yang kenanya juga yang berat-berat Kalau sebenarnya kalau dilihat insiden malaria Kejadian malaria itu sebenarnya jumlahnya sudah menurun Dibandingkan tahun yang 2011-2015 laporannya sudah turun Begitu juga mortalitasnya, kematiannya juga sebenarnya sudah menurun Oke, itu berarti tadi kalau bisa berhasil dimusnahkan Begitu bukan nyamuknya yang dimusnahkan tapi parasitnya ya Parasitnya sebenarnya yang kita eliminasi Berarti nyamuknya emang masih ada ya di Singapura Dimana cuma dia sudah tidak mengandung parasit lagi kemudian Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Tadi di daerah-daerah yang dimusnahkan ya masih banyak ya dokter? Ya sebenarnya tapi di Indonesia pun kalau dari laporannya Departemen Kesehatan ya itu juga sudah menurun Angka kejadiannya Kematiannya juga sudah menurun Dan sudah semakin banyak daerah yang sudah berhasil bebas dari malaria Oke, jadi kalau dari yang ringan dan yang berat Lebih banyak yang mana yang kenanya nih dokter? Yang ringan dan yang berat sama Cuma kan kalau yang berat Orangnya jadi lebih aware untuk mencari pertolongan kesehatan kan Justru malah yang berat dia jadi bisa lebih pergi ke tenaga kesehatan Lebih bagus gitu ya Itu yang membedakan ringan dan berat dari parasitnya Atau yang ringan sebenarnya bisa jadi berat kalau tidak ditangani dengan baik? Iya itu betul Keduanya benar Jadi berdasarkan jenis parasitnya Plasmodifalsifarum itu memang khasnya Karena sifatnya dia bisa mengendap di pembuluh darah berbagai organ Dia bisa jadi berat Tapi malaria pun kalau dia terlambat ditangani Akhirnya jadi berat Sama satu lagi berdasarkan kekebalan status kekebalan tubuh penderitanya Misalnya orang yang mengalami kekebalan tubuh menurun Seperti ibu hamil Atau anak-anak kecil Yang bayi-bayi yang baru lahir Itu kekebalan tubuhnya kan tidak baik Jadi mereka kalau kena malaria ya berisiko kena malaria yang berat Langsung yang berat Oke nanti kita bahas tuh ya yang ibu hamil dan juga anak-anak Tapi jadah lagi ya dokter ya Nanti bagi anda yang ingin tanya langsung kepada dokter Bisa menghubungi kami Sekali lagi saya inginkan nomornya di nomor telefon interaktif kami Di 021-290-3264 Atau ditunggu mentionnya di twitter kami Bisa langsung lihat di layar kaca anda ya Kita jeda sebentar Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ada info sehat Beberapa hal yang disukai nyamuk Ini dia Pemirsa dunia sehat Nyamuk adalah hewan kecil yang sangat mengganggu Dan biasanya mengincar darah manusia Yang kemudian meninggalkan jejak seperti bentol atau merah Oleh karena itu untuk menghindari gigitan nyamuk Ada baiknya anda mengetahui hal apa saja yang disukai nyamuk seperti berikut ini Genangan air Nyamuk sangat tertarik dengan kubangan atau genangan air Misalnya air hujan yang tertampung di kaleng kosong Oleh karena itu untuk menjaga nyamuk masuk ke dalam rumah Pastikan tidak ada genangan air di rumah Pangkas rumput di halaman secara teratur Dan tutupi kolam renang di rumah saat tidak digunakan Keringat Para peneliti di University Yale mendapati bahwa nyamuk bisa mengincar senyawa kimia dalam keringat kita Keringat juga bisa membuat obat nyamuk yang dikenakan mudah lenyap Untuk itu oleskan kembali setelah beberapa jam Ibu hamil Menurut para peneliti Ibu hamil dua kali lebih menarik bagi nyamuk daripada perempuan yang tidak hamil Khususnya trimester akhir kehamilan Wanita hamil akan mengembuskan 21% lebih banyak karbon dioksida Dan hal ini memikat nyamuk yang memang menyukai karbon dioksida dan kelembapan Suhu tubuh ibu hamil juga cenderung lebih tinggi Sehingga lebih mudah dideteksi oleh nyamuk Baju berwarna gelap Nyamuk sejak dulu memang diprogram untuk memburu mamalia Yang kulit dan bulunya cenderung gelap Menurut para ahli entomologi Grayson Brown, PhD Dalam eksperimennya terbukti nyamuk lebih banyak menghampiri warna baju yang lebih gelap Dibanding mereka yang memakai baju putih atau cerah Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa Hari ini bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia Tanggal 25 April Dunia Sehat sedang membahas mengenai penyakit malaria Dan bagaimana cara kita mengatasinya Nanti Anda ingin tanya langsung kepada dokter Seputar topik hari ini bisa hubungi kami di 021-290-32644 Tata ditunggu mentionnya di Twitter Kamu bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya Kita lanjut lagi ngobrol dengan dokter Susi Maria SPPD Spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Pulau Emas Dokter tadi info sehatnya kita bahas mengenai hal-hal yang disukai nyamuk Salah satunya tadi menggunakan pakaian warna gelap ya Katanya tapi kalau nyamuk anopeles ini sukanya dengan bau badan katanya Benar nih dokter Sebenarnya nggak hanya anopeles ya Jadi nyamuk betina itu memang dia mencari mengenali manusia itu dari dua sebenarnya Gas karbon dioksida yang kita keluarkan dari nafas sama memang dari bau kulitnya manusia Itu cara dia mengidentifikasi Bau dari kulitnya nih bau yang harum atau justru memang bau tubuh manusia yang Bau tubuh manusia Bau tubuh manusia Berarti kalau kita semakin berkeringat semakin bau ada bau badan dia makin mengenali atau seperti apa nih dokter? Sebenarnya kalau binatang dia reseptornya lebih peka ya Jadi bau nggak bau, menurut kita nggak bau juga mereka sudah mencium itu bau Oke, tapi kalau kita makin kurang membersihkan tubuh, berkeringat dia makin sering mendekati kita makin mudah gitu ya Nah kita bicara mengenai gejala berarti nih dokter Tadi kan malaria ada yang ringan, ada yang berat ya Seringnya kalau yang sudah berat dia baru pergi ke tenaga kesehatan Biasanya kalau kita kena malaria, gejala-gejala seperti apa sih dokter? Pertama harus dibedakan Apakah orang ini memang sudah punya kekebalan terhadap malaria Misalnya dia memang dari kecil lahir besarnya di daerah yang endomis malaria Kemungkinan mereka sudah pernah terkena Jadi biasanya gejala mereka tidak khas Tapi kalau dia tidak punya kekebalan Misalnya dia pendatang, turis gitu ya Gejalanya biasanya pasti akan langsung berat Nah gejala malaria itu sebenarnya awalnya tidak terlalu spesifik gitu Jadi demam, kemudian badannya sakit-sakit Dia lemes gitu, sakit kepala Ya seperti orang kena flu juga seperti itu kan Nah bisa juga ada gejala-gejala yang lain Mual, muntah, sampai diare Nah baru muncul gejala yang berat itu Jadi HB-nya terlalu rendah Jadi dia anemia, dia pucat Atau bahkan dia bisa kuning Karena sel darah merahnya terlalu banyak yang dipecah Itu bisa nanti dia gangguan kesadaran kejang Atau dia jadi sesak nafas Tensinya drop Gangguan ginjal Jadi macam-macam Itu berarti kalau sudah ada gangguan HB turun Sampai ada darah-darah yang pecah Tadi berarti kalau dari hati yang sudah masuk ke darah Berarti itu berapa lama prosesnya itu dokter Setelah digigit nyamuk kemudian timbul gejala yang sudah lumayan berat berarti ya dokternya Sebenarnya berbeda-beda berdasarkan jenis plasmodiumnya ya Tapi kurang lebih waktunya antara 10 hari 10 harian atau lebih Berarti kalau yang turis mungkin dia sudah kembali ke negaranya Baru timbul gejala kemudian Iya betul Jadi makanya penting untuk tahu Apakah dia habis riwayat Mengunjungi daerah yang endemis malaria atau tidak Jadi dokternya bisa berpikir Oh jangan-jangan ini keluhan yang seperti ini Penyebabnya malaria Kita tahan obrolan sebentar Kita angkat telepon ya dok ya Ada yang mau tanya langsung nih Kita sapa dulu Halo selamat siang Selamat siang Halo selamat siang ibu Selamat siang dok Dengan ibu siapa di mana bu? Saya mau tanya dok Ibu kenalan dulu boleh dengan ibu siapa di mana bu? Saya di Jakarta ibu tanti Ibu tanti baik silahkan pertanyaannya Saya sih sekarang sudah umur 80 Tapi saya ingat waktu saya remaja dulu Pernah sakit malaria Papa saya kasih saya Apa itu Kini ya Kina ya Kina apa-apa itu Tapi badan saya terus bodoh-gatel Tapi apa sekarang ada selain obat kina itu dok Kalau mamanya takutnya Saya sih gak mau sakit Takutnya gitu Tapi memang dok apa itu Karena saya sensitif obat Karena saya disikpidi saya kurang Ada yang mau ditanyakan dokter? Ya itu apa Karena disikpidi atau karena apa dok? Jalan keluar saya kalau saya minum obat Baik Terima kasih ibu ya Kita coba jawab ya Baik Dokter kita jelaskan dulu sedikit Tadi ibu minum pil kina Pil kina ini untuk mencegah malaria Atau obat dari malaria sebenarnya? Sebenarnya kina tidak dijadikan pilihan obat untuk pencegahan Jadi dia adalah untuk terapi Tapi terapinya juga gak boleh tunggal Harus kombinasi dengan yang lain Karena parasit malaria nya mudah untuk membentuk kekebalan terhadap obat Tadi ibu kena waktu remaja Berarti zaman dulu Kalau kena penyakit malaria Itu parasitnya ada di dalam tubuh kita Atau kalau sudah sembuh sudah terbuang dengan sempurna Berarti dokter Nah jika dia mendapatkan pengobatan yang benar dan sesuai Pengobatan yang kita berikan juga menargetkan Pada plasmodium tertentu Itu juga ditargetkan yang tadi dorman di hati Jadi harusnya kalau mendapatkan pengobatan yang benar Yang dorman di hati juga bisa ikut mati Jadi gak akan ada kekambuhan Nah seharusnya sih kalau ibu kena umur masih remaja Sekarang sudah 80an gak ada keluhan sama sekali Berarti dulu penanganannya sudah tuntas Nah tapi saat ini penanganan malaria Kina itu udah pilihan kedua Jadi obat utamanya namanya Terapi kombinasi berbasis artemisin Jadi obatnya artemisin dan turunannya Nah itu kalau misalnya tidak bisa diberikan obat itu Baru salah satunya kina adalah pilihan Kita jawab sedikit pertanyaannya ibu tanti ya Kalau tadi ibu minum obat kemudian gatel-gatel Itu ada hubungannya dengan G6PD gak sih dokter? Sebenarnya kalau kina bukan Yang G6PD itu obatnya yang prima queen Jadi beda Jadi memang kalau dia minum obat Lalu timbul gatel-gatel itu karena memang tidak cocok dengan obatnya atau seperti apa? Bisa Salah satunya bisa gatel-gatel disertai dengan kelainan kulit yang lain Misalnya jadi seperti biduran yang bentol-bentol Atau jadi merah bersisik itu bisa disebabkan alergi obat Alergi obat ya memang sering ditemui Terkadang makanya kita ditanyakan ya Kalau ke dokter ada alergi obat atau tidak Tapi memang kalau untuk malaria ini berarti pengobatannya selain pil kina ada obat lainnya ya Ada banyak obat yang lain Oke semoga menjawab ya ibu tanti ya Kita lanjutkan lagi obrolannya dokter ya Tadi kan disebutkan kalau memang gejalanya berarti tidak begitu spesifik Kalau kemudian itu penyakit malaria Tapi kalau kita sudah tahu ini kita pernah pergi ke daerah yang memang endemis malaria Ada gejala-gejala yang hal pertama yang bisa kita lakukan seperti apa nih dokter? Nah berhubung penyakit malaria ini adalah penyakit yang berat Yang kalau kita biarkan dia akan bisa menjadi berat Bahkan bisa kematian ya Maka penting sekali untuk segera mencari pertolongan dari petugas kesehatan Tapi settingnya mungkin orang ini posisinya dia jauh dari layar kesehatan Misalnya di layar terpencil Ya pertolongan pertama ya sesuai dengan gejala Misalnya demam kasih obat demam Diare muntah sesuai dengan obatnya untuk mengurangi gejala Banyak minum tapi harus segera dibawa ke pusat kesehatan Karena ini memang penyakitnya ada parasitnya Dan harus ditangani dengan obat yang sesuai Oke baik Nah dokter tadi kita sempat bahas juga mengenai malaria pada ibu hamil dan juga bayi ya Ini memang mereka karena imunitasnya sedang rendah atau seperti apa sih Kenapa penyakit malaria ini jadi bisa lebih berbahaya ya di mereka ya Iya jadi salah satu penyebabnya Jadi ibu hamil memang secara alami daya tahan tubuhnya akan menurun Jadi dia akan rentan terinfeksi oleh infeksi apapun gitu Jadi gak hanya malaria gitu Termasuk pada orang yang tadinya dia kecil atau remaja sudah pernah terinfeksi malaria Ketika dia hamil itu kekebalannya pasti akan turun gitu Jadi dia masih bisa kena lagi dan mengalami gejala penyakit yang berat Ya begitu Oke nanti kita lanjutkan lagi nih berarti ya Kalau lagi hamil kita kena malaria Nanti anaknya bisa lahir jadi malaria atau sepertinya pada komplikasi apa ya Nanti kita bahasnya Usai cedaya dok ya Nanti bagi anda yang ingin tanya lagi kepada dokter masih bisa ya Hubungi kami di 021-290-32644 Atau ditunggu mentionnya di twitter kami bisa langsung lihat di layar kaca anda ya Kita jeda kembali tapi sebelumnya kita saksikan lagi ada info sehat Makanan yang tinggi akan zat besi Ini dia Pemirsa dunia sehat Zat besi tidak hanya diperlukan untuk ibu yang tengah hamil Agar nutrisi pada janin terpenuhi Tapi juga zat besi diperlukan untuk para penderita malaria Untuk menjaga anemia parah yang berujung pada kematian Dan berikut ini makanan yang tinggi akan zat besi Bayam Bayam adalah sayuran yang sangat membantu kita untuk mengikat zat besi Dengan bayam kita dapat mengikat banyak sekali zat besi Dan bayam sudah dikenal dapat mengurangi gejala anemia Selain zat besi bayam juga mengandung vitamin A Kacang-kacangan, buncis, kedelai atau kacang polong adalah sumber zat besi yang sangat baik Selain folat, magnesium dan potasium Kacang-kacangan juga kaya akan serat yang bisa membuat kenyang lebih lama Dan bisa membantu menurunkan berat badan Tofu adalah sumber zat besi yang sangat baik untuk tubuh Seperempat blok tofu mengandung 2,2 miligram zat besi Dan dapat memenuhi 12% dari kebutuhan harian zat besi Roti gandum Selain mengandung serat yang tinggi Gandum juga mengandung zat besi yang cukup besar Tidak hanya itu, manfaat lain yang dapat dirasakan dalam gandum Adalah dapat mencegah kanker dan penyakit jantung Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami Di Dunia Sehat hari ini kita sedang membahas mengenai penyakit malaria Dan bagaimana cara kita mengatasinya Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter Masih bisa hubungi kami di 021-290-32644 Atau ditunggu juga mentionnya di twitter kami Bisa langsung mention di atbaa underscore tv Sertakan hashtagnya tagardunia sehat Kita lanjut lagi yang ngobrol dengan dokter Suzy Maria SPPD Spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Baik dokter, tadi kita sudah bahas mengenai penyakit malaria Ini mudah terkena pada ibu hamil dan juga anak-anak Karena imunitasnya sedang turun ya Kalau di orang lain ini kalau digigit si nyamuk anofeles yang tadi bawa virus parasit malaria ini Bisa langsung kena atau tergantung imunitas tubuhnya juga Atau ada faktor-faktor lain seperti apa nih dok? Selagi nyamuknya mengandung parasit malaria Satu gigitan itu sudah bisa untuk menularkan Satu gigitan saja Tapi dari dia tergigit sampai muncul gejala itu kan tidak langsung Karena tadi dia melalui siklus di hati dulu ya Jadi itu sekitar satu mingguan, sepuluh hari Oke, tapi kalau imunitas tubuh kita kuat bisa langsung melawan atau memang butuh obat-obatan begitu kita tergigit dokter? Kalau imunitas dia sudah punya kekebalan terhadap malaria Itu dia ada perlawanan sehingga gejalanya tidak terlalu berat Tadi yang gejalanya jadi tidak spesifik Tapi kan umumnya yang kena itu pendatang Dia tidak punya kekebalan Jadi langsung gejalanya muncul semuanya Muncul kemudian ya Oke, berarti kalau kita pergi ke daerah endemis Kemudian bisa minum obat-obatan yang bisa mencegah kita Supaya gejalanya lebih ringan atau seperti apa? Untuk orang yang berencana melakukan perjalanan ke daerah endemis malaria Harus dipertimbangkan dulu dia daerah endemis malaria yang mana Sangat tinggi kah tingkat penularannya Kalau misalnya kita memberikan obat, apakah obat tersebut memang masih pekah parasit malaria-nya dengan obat tersebut atau sudah kebal Jadi ada banyak pertimbangan Kemudian dia mau melakukan perjalanan berapa lama, aktivitasnya banyakan outdoor atau indoor Ada obat, tapi tetap cara mekanik Jadi misalnya menggunakan kelambu yang sudah ada insektisidanya Atau semprot intoxic insektisida Atau menggunakan repellent, lotion menangkal nyamuk Sama pakai pakaian yang tertutup Itu juga tetap tidak boleh ditinggalkan Dan kemudian sudah minum obat Kemudian sudah saja pergi tidur dengan terbuka Kemudian itu juga bahaya Kita tahan lagi obrolan lagi, kita angkat telefon lagi Halo, selamat siang Selamat siang Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Tri di Kembangan Bapak Tri di Kembangan, mau tanya apa nih ke dokter? Ini saya mau nanya Bu Waktu itu kan saya pagi-pagi kan sehat keadaan badannya tuh Terus lalu malamnya itu langsung saya panas Bu Langsung badannya terasa pegel-pegel semua Bawa ke rumah sakit Katanya ini apa Gejala malaria Pertanyaannya Pak? Cuma pertanyaannya Tapi tidak ada bintik-bintik merah gitu Pertanyaannya Pak? Itu untuk mengatasinya gimana gitu dok Bapak pernah sempat berpergian ke daerah endemis malaria ketika mengalaminya? Tidak pernah, tapi di pekerjaannya itu kadang di luar indoor gitu, di luar Di luar ya, oke Kejadiannya ini kapan ya Pak? Kejadiannya baru dua minggu yang lalu Oh dua minggu yang lalu Ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Tri? Jadinya Bapak diterapi sebagai malaria atau tidak ya? Minum obat untuk malaria enggak? Iya Nama obatnya tahu? Wah udah lupa itu dok, udah habis itu dok Oke baik Boleh coba langsung dijawab dokter? Sudah cukup ya? Oke terima kasih Pak Tri ya telponnya ya Kita jawab satu-satu ya dokternya Memang kalau malaria itu tidak ada bintik-bintik merah Seperti kalau demam berdarah atau seperti apa sih dokter? Sebenarnya belum tentu ada Bisa ada, bisa enggak gitu Jadi tidak menjadi temuan yang khas untuk malaria Memang pada malaria trombosit bisa turun Tapi umumnya hanya turun sedikit Enggak sebanyak seperti pada DBD Makanya tidak menimbulkan ruang-ruang merah seperti DBD ya Oke Nah si Bapak tapi tadi gejala malaria Kemudian tadi berarti sudah di terapi ya Obatnya lupa Tapi tadi dua minggu suaranya sudah sehat nih kayaknya dokter Bagaimana nih dokter? Sebenarnya kalau pasien mengeluh demam Itu penyebabnya banyak sekali Demam dengan badan yang enggak enak Itu seperti pada semua penyakit infeksi pun ditemukan seperti itu Nah jadi nanti tugas dokternya lah untuk mengidentifikasi satu-satu kemungkinan apa Yang paling sering kalau untuk di Indonesia kan Yang banyak DBD, demam tivoid, malaria hanya di daerah endemis Dan juga infeksi-infeksi yang lain misalnya infeksi tenggorokan seperti yang si Bapak bilang Atau infeksi paru atau infeksi yang lain lah Nah jadi nanti itu akan diidentifikasi satu-satu sama dokternya Kalau kita mau menyatakan pasien ini malaria Itu memang harus ada bukti diagnosisnya Bukti diagnosisnya itu dari pemeriksaan darah Seperti diambil dari, buat pemeriksaan lab tuh Ambil darahnya, dilihat di mikroskop Ditemukan ada parasit malaria di dalam sel darah merahnya Dia itu terkonfirmasi Atau secara satu lagi, tes cepat namanya Seperti tes pek buat kehamilan Jadi ada strip gitu, diteteskan darah Terdeteksi nggak antigen malaria Jadi harus ada bukti infeksi malaria Salah satu di antara dua itu Baru dokternya boleh memberikan obat anti malaria Jadi mungkin Bapak kalau memang dikatakan dokter sudah Itu benar kemarin malaria Ya berarti sudah ada buktinya dan diterapi sebagai malaria Biasanya kalau sudah diterapi, minum obat kemudian Gejala-gejalanya akan hilang atau seperti apa itu dokter? Gejala demamnya memang akan perbaikan Tapi pasiennya tetap harus dipantau terus Minum obatnya itu kalau yang pakai artemisinin Itu hanya tiga hari Ditambah obat satu lagi Untuk mematikan yang tadi, yang normal di hati Pada jenis-jenis tertentu Nah itu bisa minumnya dua minggu Tapi pasiennya tetap harus dipantau Diperiksa darahnya serial sampai satu bulan Karena ada risiko dia obatnya gak mempankah Atau dia kambuh lagi Oke baik, berarti untuk Patri Karena tadi sudah dua minggu yang lalu Obatnya juga sudah habis Berarti terapinya sudah selesai Tapi jangan berhenti di situ ya Pak ya Tetap harus dikontrol ke dokter Supaya diketahui nih Apakah memang sudah bersih Tadi parasitnya yang di hati juga sudah mati Jangan sampai nanti kambuh lagi di kemudian hari ya Semoga menjawab ya Patri ya Baik, kita lanjutkan lagi nih dokter Berarti tadi pemeriksaannya Dari cek darah kemudian ya Kalau kita terkena malaria Tadi sempat terputus kalau di ibu hamil Kemudian ada komplikasi apa nih dokter Kalau ibu hamil kena malaria bisa jadi prematur Atau seperti apa nih anaknya Malaria pada kehamilan itu tidak hanya berbahaya untuk ibunya Tapi juga untuk janinnya Kalau untuk ibunya Karena daya tangan tubuhnya rendah tadi ya Jadi dia bisa Akan mengalami malaria yang berat Untuk janinnya sendiri Karena akan terjadi gangguan aliran oksigen Dan zat gizi ke janin Maka janinnya bisa meninggal di dalam Atau dia tumbuh Tapi berat badannya tidak terlalu naik Terjadi keterlambatan pertumbuhan Atau dia lahirnya prematur Nah bisa juga bahkan malaria-nya menular Dari ibu ke janinnya Lewat placenta Selama kehamilan Ataupun ketika proses melahirkan Karena memang ini tadi Penyakitnya infeksinya di salda ramah Jadi memang berhubungan sekali ya Antara ibu dengan si bayinya Kalau di anak-anak seperti apa nih dokter Bisa mengganggu tumbuh kembang Atau seperti apa nih Nah karena anak itu cenderung untuk mengalami malaria yang berat Ya bahkan gejalanya bisa sampai dia tidak sadar Kejang Bahkan bisa meninggal Kalau tidak cepat ditolong Gejala yang tidak khas Sama seperti orang dewasa demam Dia lemes Dia rewel Tidak mau makan Bisa diare Jadi memang karena gejalanya yang tidak begitu spesifik Jadi sulit ya Memang ya Berarti kalau kita memang sudah pergi ke daerah endemi Seperti apa nih Harus diingat nih ya Ada satu centang lagi yang harus kita ingat Untuk mengecek malaria kemudian Nah kalau kemudian tadi kita bicara Mengenai ibu dan anak Ibu hamil dan juga anak-anak Tadi kalau bisa dorman di hati Katanya bisa tinggal juga di placenta si bayi ya dokter Si parasit Jadi Placenta itu kan organ yang baru Selama kehamilan kan Dia dibentuk gitu ya Nah parasit itu memang suka Jadi sel darah merah yang sudah terinfeksi parasit Mengaria tadi Memang senangnya Ngumpulnya di placenta gitu Jadi yang di aliran darah tepi itu Tidak terlalu banyak Jadi kalau diperiksa lab dari darah tepi Belum tentu ketemu Pada ibu yang hamil gitu Jadi memang banyaknya di placenta Oh makanya jadi memang Berbahaya sekali Karena tadi bisa mengganggu Pasokan makanan ke anaknya ya Iya betul Oke Nanti kita ngobrol lagi ya doknya Kita harus jeda lagi nih Bagi anda yang masih ingin tanya Masih bisa ya Hubungi kami di 021-290-3244 Toto ditunggu mentionnya di twitter Kami bisa langsung lihat di layar kaca anda ya Kita jeda lagi Tapi sebelumnya kita simak dulu Ada tips kesehatan Gejala Umum Malaria Ini dia Tips kesehatan Gejala Umum Malaria Demam Berkeringat Menggigil atau kedinginan Muntah-muntah Sakit kepala Diare Nyari otot Kembali lagi di dunia satu mirsa Kita masih membahas Mengenai penyakit malaria Dan bagaimana cara mengatasinya Saya masih terima telepon ya Dari anda di 021-290-32644 Atau bisa mention di twitter kami Bisa langsung lihat di layar kaca anda ya Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dokter Susi Mahriga SPPD Spesialis penyakit dalam Dari Omni Hospital Polomas Dokter tadi kan Ini berarti Infeksinya yang pertama Dia ke hati Kemudian ada parasit Yang bisa dorman di hati Ini kalau kemudian sudah sembuh Atau mungkin tadi Tidak ditangani secara cepat Dia bisa merusak fungsi hati Secara Kedepannya lagi Enggak sih dokter? Tidak terlalu signifikan Karena yang paling penting adalah Ketika dia berkembang biak Dan dia masuk ke darah Oke Jadi memang dia bukan Infeksi yang Bukan utamanya Berusak hati Tapi dia lebih ke darahnya Kemudian ya Oke Dokter kalau tadi ibu hamil kan Dia rentan nih terkena Penyakit malaria Ada pemeriksaan yang harus dilalui Enggak sih kalau Ketika dia sedang hamil Baiknya di trimester keberapa Atau dokter? Nah kalau untuk diagnosis malaria Saat ini panduan dari WHO Yang kita laksanakan ya Pemeriksaannya tetap dari darah tepi Jadi berlaku sama untuk Yang hamil Ataupun tidak hamil Jadi pemeriksaan darah tepi Dilihat di mikroskop Ada parasit malaria atau tidak Atau tadi dengan tes cepat antigen tadi Kalau tidak terdeteksi dengan cara tersebut Pasti ada pemeriksaan lain Namanya PCR Jadi kita deteksi DNA malaria-nya Gitu Dari darah tepi juga Sebenarnya bisa Diperiksa dari placentanya Atau dari cairan tali pusarnya Tapi itu masih dalam setting penelitian Jadi tidak kita aplikasikan Untuk praktik sehari-hari Gitu kalau memang sudah Kondisi yang serius sekali Kemudian dan masih dalam penelitian ya Semoga kedepannya bisa lebih canggih lagi nih berarti ya Oke kita tahan lagi obrolannya Kita angkat telefon lagi dok ya Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Dengan siapa di mana nih? Dengan Nena di Pondok Cabe Bu Nena di Pondok Cabe Mau tanya apa nih ke dokter Nena? Ya Assalamualaikum Bu Susi Waalaikumsalam Iya Nena silahkan pertanyaannya Iya Adakah stadium Maksudnya angka stadium Dalam penyakit malaria Yang tercantum dalam penyakit malaria Oke baik Itu saja Nena Ada lagi Bu Boleh Apa nih? Berapa kalikah dalam sebulannya Kita harus kontrol ke dokter Untuk memastikan apakah Si penderita malaria ini Sudah benar-benar sembuh total Atau sebaliknya Sebenarnya kamu kembali Sudah cukup Nena ya? Langsung coba dijawab Terima kasih telponnya Nena ya Baik Dokter tadi kan kalau malaria Dibaginya yang ringan dan yang berat Pertanyaan Nena Kalau kanker kan ada stadiumnya Ini kalau malaria ada angkanya juga Atau seperti apa? Sebenarnya tidak Kalau dimaksud stadium 1, 2, 3, 4 Seperti cancer Enggak Kita baginya jadi malaria Ringan atau berat Tapi kalau misalnya stadium hidup Si parasitnya di dalam darah Itu ada Oke Itu tadi Kemudian tadi yang seperti Perkembangannya itu ya Yang dari hati Kemudian masuk ke darah Seperti itu Tapi kita ngebaginya dari yang ringan Ringan atau berat saja Pertanyaan kedua ini Menyambung tadi yang kasusnya Patri Berarti ya kalau kita sudah selesai terapi Kemudian kita kontrol Berapa kali nih kita harus cek darahnya Setidaknya sekali seminggu Karena di hari ketujuh Itu bisa muncul lagi Kemudian nanti sesudah hari kelima belas Masih muncul lagi Jadi kita pantau Sekali seminggu sampai hari ke-28 Jadi 4 minggu ya 4 minggu Setiap minggu 1 kali Kemudian baru kemudian Bisa yakin kalau kita sudah Bebas nih dari malaria nya Oke semoga menjawab ya Nenai ya Kita lanjut lagi nih Obrolannya dokter Berarti tadi kan Dari terapi minum obat ya Kemudian Kalau tadi sampai 28 hari Kemudian belum mati nih si parasitnya Apa yang kemudian dilakukan tuh dokter? Tentunya harus dipilih obat yang lebih efektif Dan bila perlu Ada obat yang dinaikkan dosisnya Oke berarti memang Dari obatnya yang kurang bekerja dengan baik Kemudian di tubuhnya ya Ya kemungkinan mungkin dia sudah resisten Sudah kebal dengan obat tersebut Oke itu Biasanya kalau yang kambuh lagi Yang gak bisa pakai obat yang itu lagi Atau seperti mungkin aja dia Pertama kali kenama malaria Juga gak efektif tuh obatnya tuh Oh bisa kan bisa saja Dia terkena parasit malaria yang sudah membawa kekebalan Bisa saja Jadi parasitnya juga bisa yang lebih canggih lagi Dibandingkan yang lebih lemah kemudian ya Oke Kita tangan lagi Kita angkat dulu ya dok ya Teleponnya Halo selamat siang Waduh langsung terputus Malu nih kayaknya ini dokter ya Kita langsung lanjut ngobrol lagi Kita tunggu lagi teleponnya ya dok ya Baik dokter tadi kalau kita bicara mengenai malaria Sudah diobati Kemudian ketika dia sedang dalam pengobatan Ada makanan atau minuman yang harus dihindari gak dokter? Sebenarnya secara spesifik dihindari tidak ada Karena malaria itu termasuk penyakit yang berat Kan tubuhnya butuh energi untuk membentukkan sel-sel Untuk memperbaiki sel-sel yang terinvestasi yang rusak Jadi dia butuh zat gizi yang adekuat Yang silimbang Protein tinggi Sama tadi yang sudah disebutkan Asam kola tinggi Zat gizi tinggi Gitu untuk membentukkan Memperbaiki lagi pembentukan sel-sel darah merahnya Karena tadi sel darah merahnya yang pasang ya Jadi memang harus diasup kembali dari makanannya kemudian Nah kalau tadi kita berpergian ke tempat yang endemis Berarti ya selain tadi bisa minum obat untuk mencegah Ada hal-hal apa lagi nih yang harus kita perhatikan Jadi baiknya sebelum pergi ke daerah endemis Tetap konsultasi dulu kan dengan dokter Dan kalau bisa jauh-jauh hari Empat minggu sampai enam minggu Jadi bisa ditentukan nih Nanti berapa lama dia mau stay Mau tinggal di daerah yang endemis Sehingga obat apa yang paling sesuai untuk dia Ada obat yang harus dimulai satu dua minggu sebelumnya Ada obat yang bisa dimulai satu dua hari sebelumnya Disamping tadi obat-obatan itu tidak akan 100% melindungi kita Dari terserang malaria gitu Jadi harus dilakukan secara lain Yang tadi pakai kelambu Pakai baju tertutup Insektisida dan lain-lain Oke berarti memang tidak bisa besok berangkat Baru pergi ke dokter ya Ini memang ada tahapan-tahapan yang lebih harus awal perginya Ada vaksinnya nggak sih dokter kalau malaria nih? Iya sebenarnya sedang dikembangkan Sedang dilakukan uji klinis terus menerus Dan ternyata memang rumit juga Karena kan plasmodium jenisnya ada banyak gitu Dan antigennya itu yang dikenal oleh tubuh untuk dilawan Itu juga jenisnya ada banyak sekali Jadi mengembangkan vaksinnya memang cukup rumit Saat ini masih dalam fase penelitian Oke kita tunggu ya Supaya kita bisa betul-betul Walaupun terkena tadi bisa Agak jalannya lebih ringan kemudian ya Atau bahkan ya kita targetnya adalah Mengeliminasi malaria Agar bebas dari malaria Oke baik Nah dokter ada Cara mencegah lain nggak sih dokter Kita terkena gigitan nyamuk Misalnya kita tadi kan dari bawah badan Kalau kita mandi lebih sering Seperti itu bisa mencegah kita digigit nyamuk nggak sih sebenarnya? Kalau mandi lebih sering mungkin secara langsung tidak ya Jadi yang paling penting selain kita melindungi diri Juga kita harus jaga kebersihan lingkungan Nah itulah yang penting kan Jadi media-media yang bisa jadi tempat tumbuh kembang biaknya nyamuk Itu harus dibersihkan Air yang tergenang pertama Memang tadi karena tadi di air-air yang tergenang itu Yang suka jadi tempat di bertelur Tempat di bertelurnya nyamuk ya Baik dokter terakhir ada tips singkat nih terkait dengan malaria Dan bagaimana nih cara mengatasinya? Oke jadi karena malaria ini adalah penyakit yang Kalau kita terlambat diagnosis Terlambat berikan tengah penanganan Dia bisa jadi berat Maka harus segera mencari pertolongan tenaga kesehatan Begitu pasien yang berada daerah endemis Atau dia pernah kembali dari daerah endemis Harus segera mencari pertolongan dokter Kemudian untuk orang yang akan traveling Ke daerah endemis konsultasikan dulu Dengan dokter apakah dia perlu minum obat Atau hanya cukup dengan mekanik saja untuk pencegahan terkenanya Dan tadi minum obatnya kalau sudah terkena juga harus Sampai tuntas ya Sampai tuntas ya Sampai tuntas jangan sampai kemudian belum sembuh benar Nanti malah nularin orang lain lagi pada akhirnya ya Oke terima kasih dokter ya sudah di dunia sehat Nanti kapan-kapan hadir lagi bahas penyakit lainnya lagi ya Oke baik terima kasih juga bagi anda pemerintah dunia sehat Yang sudah menyaksikan episode hari ini Kita sudah belajar banyak nih ya Mengenai penyakit malaria dan cara mengatasinya Tadi yang saya paling ingat Kalau kita mau pergi ke daerah endemis Jangan hari ini mau Besok mau pergi hari ini baru pergi ke dokter ya Tadi ada butuh waktu lebih lama Kalau kita memang harus minum obat-obatan untuk pencegahannya Jangan lupa juga untuk tadi tetap menjaga diri ya Ketika di sana ya Gunakan baju tertutup Jangan lupa pakai kelambu Dan ketika kembali juga Kalau ada timbul-timbul gejala Harus segera pergi ke tenaga kesehatan Supaya jangan sampai terlambat Bagi anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada dunia sehat Bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105000 Atau melalui Twitter kami di atdaai underscore tv Sertakan hashtagnya tagarduniasehat Atau bisa lihat-lihat di Facebook kami ya Di dunia sehat daai tv Akhir kata saya Mila Saganasari pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan anda Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya Sampai jumpa dan salam sehat Sampai jumpa dan salam sehat Sampai jumpa dan salam sehat Terima kasih.